Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya dunia al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Iyakana'udu wa Iyakana'sta'in Iyidina sarat al-musta'atim Sarat al-ladhina anandu alayhim Wa ridha'udubi alayhim Wa labdha allayhi Nabi wa lalaki Amin A'udhu binillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salli Mabarik ala Sayyidina Muhammad Wa ala aliyah as-shabihi wa ikhwanihi Minal anbiya'i wal mersalin Salawatullahi wa sallamu alim A'udhu bin fiql-wakti rahim Amma ba'du subhanaka la ilma lana Illa ma'allamdana Innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim Al-Azizil hakim Wa annaman ya Wa annaman adungah Sekarang ini Wa ta doha annal amra bil ma'rufi Wannah ya'anil mungkari Lah ruh sota li ahadin fi targiha Ngindal kudrati wal imkani Dan telah jelas bahwa Amar ma'rufi na'i mungkar Itu tidak ada seorang pun yang diperi Yang diperi keringanan Untuk tidak melaksanakannya Jadi semua harus melaksanakan Selagi dia mampu Dan situasinya memungkinkan Selagi mampu Walau tidak mampu ya Tidak Kalau tidak memungkinkan Juga tidak Wa annaman adungah dhalika Watasahhalafihi Fahuwa mutahawinun bihaqillahi Wa ghairu muazzimin lihurumatihi Dan sungguh Siapa saja yang Menyanyiakan Amar ma'rufi na'i mungkar Maksudnya Menyanyiakan itu ya Meremehkan Serta menganggap Menggampangkan Urusan amar ma'rufi na'i mungkar Berarti dia meremehkan Hak-haknya Allah Jadi kalau orang tidak Ambil peduli dengan Amar ma'rufi na'i mungkar Itu berarti dia meremehkan Hak Allah Wa ghairu muazzimin Lihurumatihi Dan tidak Mengagumkan Kemuliaan Kemuliaan Allah Siapa yang Meremehkan Siapa yang Menyanyiakan Ya menyanyiakan Amar ma'rufi na'i mungkar Serta Menggampangkan Amar ma'rufi na'i mungkar Berarti dia meremehkan Hak Allah Dan tidak Mengagumkan Kemuliaan Atau kehormatan Allah Kamayambagi Sebagaimana Seharusnya Jadi Ya urusan Amar ma'rufi na'i mungkar Itu Urusan yang Penting sekali Dan Sekali lagi Urusan Amar ma'rufi na'i mungkar Itu Penting sekali Dan itu Sangat logis Karena Kalau kita tidak Amar ma'rufi na'i mungkar Ya rusaklah Ketatanan kehidupan Dari segi dunia Itu Rusak Tatanan kehidupan Hancur nanti Manusia Saling menghancurkan Saling merusak Dari segi dunia Dari segi akhirat Ya Semua Nanti Dosa Nah Maka Selagi mampu Dan situasinya Memungkinkan Itu Tidak ada Alasan Untuk tidak Amar ma'rufi na'i mungkar Dan siapa yang Menyanyiakan Meremehkan Urusan Amar ma'rufi na'i mungkar Berarti dia Meremehkan Hak Allah Dan tidak Mengagumkan Kehormatan Allah Nah oleh karena itu Kita tidak boleh Menyanyiakan Dan tidak boleh Menganggap Gampang Urusan Amar ma'rufi na'i mungkar Artinya Kita serius Artinya Penuh perhitungan Artinya Hati-hati Artinya Nah gitu loh Jadi Kalimat Wa'an aman Adhungan Dalika Watasahala Fihi Fahuwa Mutahawinun Bihakila Wairu ma'zimin Lihurumatihi Kama yang bagi Itu maksudnya Jangan dipahami dengan Asal keras Asal Jangan Asal Itu namanya Malah menggampangkan Tidak penuh perhitungan Itu namanya Meremehkan itu Jadi penuh perhitungan Jeli Cerdik Persuasif Persuasif itu Sifatnya itu Membujuk Canggih Halus Nah gitu loh Efisien Efektif Bombastis Spektakuler Ini dukul Jadi gitu Jadi Segala sesuatu itu Jangan asal-asal Ini Itu justru Bentuk Itu kayak begitu itu Ngawur-ngawuran Wujudnya mungkin kita bisa senyum-senyum Bisa ketawa ketiwi Tetapi Senyum Senyum itu kan memang garusan Ketawa ketiwi Humor Gojek Itu Sudah diperhitungan Sedemikian rupa Berangkat dari Sebuah keseriusan Bukan berangkat dari Asal-asalan Siapa yang asal-asalan Dalam Amar-marum Namungkar Bahwa Mutawinun Bihakilah Gitu loh Nah disitulah Kepentingnya Kita menguasai Atau memahami Memahami dan menguasai Ilmu-ilmu Mengenai komunikasi Itu tidak harus Dengan Dengan membaca buku Tidak harus Itulah Isinya sama Kontennya sama Cara menyampaikannya Berbeda Nanti hasilnya juga Berbeda Itulah Jadi jangan Jangan Intimidatif Jangan Nah itulah Dan seterusnya Disesuaikan dengan Situasi sosial Keadaan Jadi serius banget Itu Rana Guyon Sembranan Rana Celeleannya Tidak ada Meskipun wujudnya Wah Hi Wah Makanya kalau kamu Belum menguasai Tentang itu Jangan tidur Jangan tidur saya Saya tamu itu Saya ajak Gojek Saya ajak Cekikak Cekiki Kamu kan tidak tahu Apa yang ada dalam Hati saya Benak saya Pikiran saya Perhitungan Perhitungan saya Asal kamu ikut-ikutan Begitu Ya nanti Salah Tidak Hanya Lebih baik Lebih aman Itu ya Gunakan jurus-jurus Yang Yang sederhana Yang wajar-wajar Saja Ini Ada Tamu ini Margi Wah Dan yang Radikan Ini Margi Yang Masjid Jagongan Wah Saya Sudah Menjadi Istilah Parmani Bad Muta Ada Jagongan Yang Juru Masjid Yang Barang Raca Taya Bad Muta Karena Allah Sendiri Menghapus Dosanya Orang Yang Ngobrol Urusan Dunia Di Dalam Masjid Di Hapus 40 Tahun Kemudian Selesai Mulang Ngaji Anak Bujo Anak Istri Saya Mau keluar Mak Jagagi Meneh Aku Salat Jamah Mereka Berempat Bertiga Ya Bukan Apa-apa Tapi Imam Menempati Pengimaman Wah Enggak Masalah Tapi Disitu Saya Mendapat Teringat Lagi Meneh Pelajaran Jadi Kalau Kita Masuk Masjid Kemudian Kita Salat Jangan Sekali Sekali Pakai Pengimaman Cari Belakangnya Ata Apa Itu Kan Hak Khusus Jangan Pernah Mengimami Kalau Tidak Disuruh Jangan Pernah Mengimami Di Tempat Yang Bukan Wilayah Mukan Itu Jadi Siang Siang Jadi Bad Bukan Apa-apa Berarti Berarti Lebih Lebih Bad Belak Pulang Pulang Lumpak Motor Sekarang Wair Jadi Kalingan Pak Riz Pak Riz Naik Motor Habis Jembatan Mau Masuk Mesti Dituntun Padahal Sepuh Itu Itu Kan Bentuk Sopan Santun Bentuk Sopan Santun Bentuk Ekspresi Dari Tawa Sebenarnya Tidak Harus Begitu Tetapi Gimana Ya Poinnya Itu Kalau Kita Kedatangan Tamu Siapapun Itu Kita Harus Harus Menjaga Si Tamu Itu Yang Salah Bukan Tamu Tamu Itu Jelas Mungkin Ratong Haji Sekarupane Kan Itu Yang Salah Yang Punya Tamu Kenapa Tidak Dipimbing Sekali lagi Kita Harus Care Harus Perhatian Harus Siapapun Tamu Siapapun Sebenarnya Tamu Siapapun Sebenarnya Kita Harus Perhatian Ngobrol Mas Mohon Maaf Mas Kalau Dalam Jangan Ngobrol Saya Sampaikan Begitu Oh Ya Sebuah Mujur Semimami Allah Buat Pengimaman Kalau kita Tidak disuruh Jangan dong Misalnya Kasus-kasus Seperti itu Ini Berarti Saya harus Ngomong Sama Teman-teman Santri Jangan-jangan Kamu Juga Cenangan Seperti itu Kalau di luar Pondok Waduh Malu Saya Jangan Jadi Tunjukkan Kesantunan Zahir Itu Menunjukkan Ketawadukan Hati Meskipun Tidak Selalu Secara Umum Secara Umum Itu Begitu Jadi Ya Karena Kita Pondok Ini Lingkungan Pondok Jadi Boleh Saja Siapa Saja Membawa Tamu Boleh Asalkan Bukan Jenis Bukan Pacaran Bukan Hubungan Hubungan Yang tidak Boleh Cuma Kondisikanlah Tamu Kita Untuk Memahami Menyesuaikan Dengan Tempat Jangan Biarkan Ya-yaan Jangan Biarkan Celelean Selalu Yang saya Salahkan Mesti Yang punya Tamu Kalau tamu Jelas Tidak Salah Namanya Juga Tamu Siapa Yang punya Tamu Itu Yang saya Salahkan Tanya Alek Tanya Sikit Itu Orang Orang Kain Celelean Yang Tak Oleh Sikit Rale Rese Kondisikan Gitu Itu Jadi Kita Menjadi Gaet Jadi Segala Urusan Itu Jangan Kamu Lihat Dua Hirnya Saja Kalau Kamu Lihat Dua Hirnya Saja Kamu Akan Tidak Faham Saya Tetap Bisa Saya Kondisikan Bagaimana Caranya Ternyek Tamuku Ini Masalah Jadi Lihat Jaka Guyan Ben Orang 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 Temu Kan Karo Kawati Santun Dimanapun Kita Hati-hati Justru Karena Banyak Orang Sekarang Tidak Memperhatikan Hala Kecil Seperti Ini Mari Kita Memperhatikan Dari Situ Kehalusan Budi Kita Itu Di Uji Lagi-lagi Ini Rapa-apa Yang 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 Penting Itu Mungkin Ada Kehiatan K.I. Lagi Bebas Tapi Soban Jadi Kalau Ada Tamu Mau Ke Masjid Ya Di Tuntun Maksudnya Dituntun Orang Cekli Tangannya Orang Maksudnya Dikasih Tahu Rambu-rambunya Begini Kalau Di Masjid Begini Nanti Di Masjid Begini Handphone Dimatikan Misalnya Tidak Boleh Bicara Di Masjid Peraturannya Disini Begitu Masjid Masjid Misalnya Dan Kalau ada Orang Baru Keliatan Saya Belum Kenal Orang Ini Ya Dia Salaman Ditanyai Dalam Punti Rumah Sudah Lama Pak Ngaji Sudah Sudah Tiga Tahun Loh Saya Belum Berangkat Temu Berarti Saya Sudah Tiga Tahun Tidak Berangkat Ngaji Semuanya Itu Jangan Cuek Cuekan Jangan Mikir Diri Sendiri Terus Harga Kita Itu Seberapa Kita Menghargai Orang Lain Seberapa Kita Memuliakan Orang Lain Orang Lain Maksudnya Siapa Saja Yang Disini Kamu Banyak Mikir Dirimu Sendiri Terus Kamu Tidak Ada Harganya Sama Sekali Udahlah Ingat Kata Kata Saya Tidak Ada Harganya Biar Allah Yang Menghargai Dengan Cara Apa Kamu Menghargai Kamu Memperhatikan Kamu Semana Bahasa Indonesia Semana Nasi Semana Ramah Kamu Santun Dahlah Ojo Asal Celelekan Asal Wah Nanti Tidak Mesti Salah Pak Pan Yara Dha Mikir Yara Dha Kena Jadi Lihat Lihatlah Kondisikan Kita Benar Benar Jadi Karena Ini Sekali Lagi Ini Lingkungan Pesantra Lingkungan Pondok Jadi Orang Masuk Kalau Bisa Itu Secara Langsung Atau Tidak Langsung Mendapatkan Sesuatu Dahlah Baik Secara Zahir Maupun Secara Batin Jadi Jangan Dibiarkan Liar Nanti Repot Itu Termasuk Amar Maruf Nah Sepele Aca Enggak Usah Yang Gede Gede Enggak Usah Ngobrol Sebelum Ngobrol 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 Taufan Ngobrol 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 Terus Terus Ngobrol Yang produktif Untuk Pondok Produktif Untuk Pondok Berarti Produktif Untuk Kita Untuk Diri Sendiri Kan Berarti Produktif Ngobrol Kurang Ngobrol Dengan Untuk Bingung 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 Masalah Yang Hati Alur Secara Keseluruhan Itu Gak Faham Nah Itu Kira-kira Kayak Begitu Mari Kita Terus Menerus Saling Mengoreksi Saling Membenahi Supaya Kedepannya Makin Baik makin baik, makin tertib temen santri misalnya kok mula-mula orang tau pamit, ya ditegur ya kamu itu santri apa kucing loh bandingannya kok kucing loh kucing itu kan yang disini kadang pergi kalau orang datang, ingin opos dengan kucing ya Allah nantilah santri baru itu jangan menggurui santri lama dong itu loh, maka tak habis itu di rova community wah ini anak kemarin sore udah ngurui banyak orang gak bener gitu, aku ngerti yang padunya sih, tambah yung harus yang mucing kucing gitu kamu tidak paham hadis itu hadis rasulullah ngelos-los kucing macam kontaknya biye, situasi zamannya bagaimana, jangan asal-asalan pakai hadis jangan kamu main hadis main ayat Quran, kalau kamu belum jadi kiai itu berbahaya gitu loh hadis itu sohyeh saya tahu tapi dengan cara penyampaian seperti itu bisa menyesatkan sekali lagi gitu loh konten yang benar itu cara penyampaiannya situasinya harus benar kan anak-anak teori biar aku belajar teori komunikasi itu jangan asal-asalan perwahu aburai roh hadisun sohihun aku ngerti hadis gue biye kalimat bahasa arahnya orang ngerti cacaannya biye orang ngerti dan aku ngerti itu cuma untuk dalih ben liyani dan nompok anoneng nginggu kucing tetap aku nompok nginggu kucing gue untuk zaman sekarang untuk situasi pondok kita kucing neng-neng harap orang bakal ngelek neng jerom neng-neng kini cerita naik musim hujan mesti noleng jerom atau ya neng-neng harap masalah satu tidak ada musim hujan upah mana musim hujan kita cepat kering turna kona pasir kafe jadi neng-neng pasir itu delok-delok gitu loh orang gampang memahami hadis itu jadi jangan kamu gunakan hadis dan Quran sebagai dalil ketika kamu tidak memahami konteks seluruhan dari hadis dan Quran itu dan ayat Quran itu gitu loh orang-orang yang aliran sesat itu karena itu orang-orang yang MTA yang sesat itu karena itu salah-salah menggunakan ayat Quran orang nanti konteks yang menguatkan diartek ke dua orang gampang bayi wangi sore dolanan hadis selah gitu loh saya aja kalau tidak terpaksa itu tidak mengutip hadis tidak terpaksa itu tidak mengutip mengutip Quran saya itu enggak cukup pendapat fatwa-fatwa ulama itu sudah cukup nanti bisa salah nanti nah gitu justru karena saya memuliakan Quran saya tidak mau main-main justru karena saya memuliakan semua hadis Rasulullah saya tidak mau main-main gitu loh kalau tidak terpaksa namanya juga senjata yang opo ujenu yang sakti mandraguna kan tidak tidak asal menggunakan masak nuklir misalnya Amerika punya nuklir terus mengonol lemut lima di nuklir kan tidak mungkin itu baru nuklir belum ayat Quran belum hadis nuklir tidak ada apa-apanya itu dengan ayat Quran dengan hadis kan gitu loh nah gitu loh jadi ojo celelekan lah jangan main-main jangan sok pintar tidak benar santri itu dengarkan lihat dengar buka telinga buka mata lebar-lebar renungkan amalkan gitu loh merasa sok-sokan mesti tak bantai kenapa saya bantai ya karena saya sayang sama kalian kalau tidak sayang tak biarin aja bodoh nge-share hati nge-share hati kurang tak nge-wewang si jira kenal karena tak kenal maka tak sayang gitu loh nah hati-hati tapi kok ada orang lain kok nge-share di profil komunitas boleh ya karena bukan santri mukim bukan santri lacon disini itu beda urusan itu lah santri mukim jangan main-main dong amalkan aja apa yang ada muli yang ada aja belum diamalkan banyak sekali yang belum diamalkan sama sekali masih ngupeng juga untuk apa jadi teringat ada seorang santri salik jalan-jalan di tengah jalan ada batu besar lempengan batu ditulis di atas batu kalau kamu ingin ilmu balikkanlah diriku batu itu kalau dibalikkan kalau kamu ingin ilmu balikkanlah diriku dibalik dibalik diriku ini ada ilmu wah si muwet tuh seorang ilmu hubungan susah payah akhirnya karena batunya besar akhirnya berhasil membalikkan batu apa dibalik batu tulisannya kira-kira kalimatnya begini lawong yang kamu tahu saja belum kamu amalkan masih saja kamu nyari yang belum tahu ilmu itu kan untuk diamalkan untuk dilaksanakan salat subuh wedo telat ngupeng ngomongan ilmu siasah fikir siasah gimana yang beneran salat subuh energi kukara tangi nah gitu loh yang dasar-dasar dulu dikuatkan merasa merasa kepenceng dur dukur itu ya bismillahirrahmanirrahim kalau orang itu menyianyikan dan menggampangkan urusan amar ma'rum na'imungkar berarti satu atau meremehkan hak Allah tidak mengagumkan kehormatan Allah dan berarti lemah imannya sedikit rasa takutnya kepada Allah dan rasa malunya kepada Allah jadi harus dipahami ini serius urusan amar ma'rum na'imungkar karena urusan kebenaran urusan kebaikan yang bagaimanapun caranya kita harus share oh share ke Allah kita harus bagikan kita harus apa kondisikan kita harus ciptakan atmosfernya gitu loh dan urusan mungkar kejahatan kemaksiatan keburukan itu sesuatu yang membahayakan manusia dunia akhirat maka kita harus meminimalisir syukur-syukur menghilangkan mengubah itu butuh sesuatu yang serius bukan asal galak bukan bukan asal galak dalam keadaan emosional pun sebenarnya kita tidak boleh emosi yang namanya budun yang sering diartikan marah itu sebenarnya salah budun vilah ghadab vilah itu ghadab itu maknanya kan bermacam-macam ada unsur yang paling dominan itu justru gairah itu tadi bukan meto-meto galak bukan ya kalau memang kondisinya itu yang paling tepat paling efisien itu dengan galak dan tidak menimbulkan efek samping yang fitnah yang merugikan atau menimbulkan efek samping atau fitnah yang lain ya galak tapi dalam kondisi situasi seperti sekarang ini enggak mungkin itu lah orang yang pokok men karena kan tidak mudah tidak mudah melaksanaan agama itu tidak mudah makanya yang dibutuhkan itu yang pertama-tama keseriusan keseriusan berpikir karena tidak asal-asal ceng-ceng po cek-cek waton-watonan celele adit serius serius amat amat aja ya amat serius sudah tak tanya kemarin mat kamu serius enggak serius urusan agama soalnya itu nah kalau 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 pakwan bakulan bendil kan serius banget itu bakulan laku tidak hebat apalagi menyangkut agama bismillahirrahmanirrahim yang ngumpeng kira apa-apa ngumpeng ngobrol maksudnya barangkali nanti kalau kopinya tamu habis barangkali pak ke nanti kalau minta tolong supaya dibuatkan kopi supaya buatkan kopi lagi supaya apa itu loh barangkali dimintai tolong untuk melayani tamuan itu loh anak-anak kita apa-apa itu loh banteng rentok ngumpeng anak-anak padunnya enggak dikon aku ngerti ya lah anak-anak pengen pengen nambuh kita gimana itu anak-anak bahaya enggak minkong enggak kopi enggak tapi lah mengharap ampuh enggak enggak aku enggak tamu kesempatan saya bisa melayani melayani itu pahlahnya besar barokahnya besar fadilahnya besar siapa tahu sekali saya membuatkan kopi yang kali ini Allah jadi riza kepadaku Rasulullah jadi bergembira melihatku kemudian Allah memberiku hadiah menjadi orang yang alang arifbillah siapa tahu ada waliullah itu menjadi wali hanya gara-gara di depan rumahnya ada jalan menanjak dan kalau ada orang lewat pakai gerobak atau apa itu kalau ke situ mesti harus didorong kalau enggak didorong mesti melotrok mesti melotrok apa bahasa Indonesia melorot tiap malam di situ itu banyak orang lewat pedati lewat dia menyediakan diri untuk mendorong itu supaya tidak melorot karena itu bertahun-tahun kemudian dia menjadi wali Allah berarti ada pit langsung disurung ada montar buantar disurung sama maksudnya maksudnya itu jangan remehkan hal-hal sepele serius lah dalam banyak hal orang regudukan tak karu-karuan itu jeli soal kejelian bisa belajar kepada yang sepup-sepup belajar dengan Mbah Kandar belajar dengan Pak Riz itu orang ngusruk ngudung aja ngusruk ngudung apa ini Pak Wan itu yang gini berak aduh bismillahirrahmanirrahim fa'ingkana sukutuhu rohbatan fid dunia wa tomanemfil jahi wal mali wa sa'annahu dan seterusnya wallah maafiq ila akwami tarik wallah alam assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh wa barakatuh